52,765 gram sabu dan 6,894 gram ekstasi ketika Rabu pagi dimusnahkan oleh BNN Kota Jambi bersama petugas kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan pegawai Bepo Provinsi Jambi. Dua jenis narkotika tersebut dimusnahkan menggunakan blender. Kepala bagian umum BNN Kota Jambi Daniel Ngatokan, pemusnahan sebagai langkah mengerjakan instruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya bertujuan sebagai langkah maksimal penjagaan penyalahgunoan barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap perkara tahun 2021. Barang bukti pada hari ini yang dari kita cita dari 4 TSK yaitu sabu seberat 52,765 gram dan ekstasi 6,894 gram atau 18 putir ekstasi. Ini pemusnahan sudah instruksi Undang-Undang Pak ya? Ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 2 Hab, Pasal 45, Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemusnahan disaksikan 4 TSK dari kasus kepemilikan narkoba yang dimusnahkan. Mereka saat ikom masih menjadi tahanan BNK Jambi dan dikenakan penyedikan. TSK terancam di penjara selama 5 tahun hingga 15 tahun.